. Memasuki hari ke-8, pelaksanaan operasi patuh musih tahun 2023, Direktorat Lalu Lintas di Telantas Polda, Sumatera Selatan, Sumsel, menjaring 16 unit kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang melakukan pelanggaran di sekitar kawasan tertib Lalu Lintas KTL. 2 unit R2 diamankan. Senin 17 Juli 2023 sekitar pukul 13 WIB. Razia dipimpin langsung oleh KCSTNK di Telantas Polda, Sumsel, Kompol, Dhani Prasetya, setidaknya Razia yang dilaksanakan menyusuran kawasan. Tertib Lalu Lintas KTL di Jalan POM 9, Jalan Demang Lebar Daun dan Jalan Angkatan 45 berakhir menuju Mako di Telantas Polda, Sumsel, Jalan POM 9. Dikatakan Kompol Dhani, untuk tren pelanggaran di Kota Palembang, didominasi oleh kendaraan roda 2, lawan arus dan tidak menggunakan helm SNI karena mereka ingin untuk mempercepat ke tempat tujuan, sehingga mereka banyak melakukan pelanggaran. Untuk dirinya menghimbau kepada pengguna jalan agar mematuhi aturan dan tertib berlalu lintas. Kita dari Direktorat Lalu Lintas berharap, kepada semuanya, pengguna jalan tetap patuh dan patuh pada rambu lalu lintas dan apa yang menjadi aturan rambu-rambu lalu lintas. Ujarnya, berdasarkan data analisa dan evaluasi, ANEV, pelaksanaan operasi patuh. Musi 2023 pada minggu ke-1 untuk giat penegakan hukum GAKUM ditelantas secara represif LT Statis tahun 2022 sebanyak 36 sementara di tahun 2023 sebanyak 1.782 pelanggaran mengalami kenaikan sebesar 485 persen. Tilang manual di tahun 2022 tidak ada 0 sementara di tahun 2023 sebanyak 2.862 pelanggaran mengalami kenaikan sebesar 10 persen dan untuk teguran di tahun 2022 sebanyak 17.361 sementara di tahun 2023 sebanyak 10.168 mengalami penurunan sebesar 41 persen. Untuk jumlah laka minggu ke-1 operasi patuh musi 2023 sebanyak 22 kasus laka. Terdiri dari luka berat sebanyak 10 kasus, luka ringan sebanyak 21 kasus, dan kerugian material sebesar 98 juta. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sebagai tim khusus penebalan operasi patuh musi 2023. Hari ini sesuatu kita adalah seluruh kawasan KTL, KTL yang ada di wilayah kota Palembang. Di mana kita tadi sudah melakukan akan satu jam hunting, didapati mayoritas pelanggaran adalah melawan arus dan helm. Kita dari sirik telah kewintas, dan juga kepada rekan-rekanan semuanya pada pengguna jalan khususnya untuk tetap patuh dan tertib terhadap rambu lalu lintas, serta menaati apa yang menjadi aturan-aturan di lalu lintas. Ada berapa titik dan ada berapa pengendara tadi yang melanggar? Untuk rata pelanggar tadi total keseluruhan 16, karena kita prioritasnya adalah pelanggaran yang berakibat fatalitas keubahan lata. Untuk titiknya tadi di lokasi KTL kawasan POM 9, terus daerah Pak Jok sama Tengah Jok. Pak ini kan merupakan hari ke-8 ya Pak, lokasi patuh musi ini berjalan. Untuk trennya sendiri pelanggaran seperti apa Pak? Dan hari pertama nih, jalan tadi ini? Kalau tren pelanggar untuk di wilayah Kota Palembang, sebetulnya ini didominasi oleh kendaraan R2. Di mana mereka untuk mempercepat ke tempat tujuan, banyak mereka melakukan pelanggaran lawan arus.